Bismillahirrahmanirrahim 12 itu Salah satunya ada anaknya Abu Bakar Asidik Namanya Abdullah Dan ternyata 12 di gugur Gugur dan dimakamkan disini Ada anaknya Abu Bakar yang bernama Abdullah Cerita yang menarik di Abdullah ini mungkin bagus ini buat ibu-ibu Abdullah ini pernah jatuh cinta kepada seorang perempuan namanya Atika Saking cinta ini sama Abu Bakar dinikahi Ini anak saya kok gila ini sama cewek dinikahi Ternyata setelah nikah Saking gilanya Jihadnya menurun Solat jumatnya menurun Beribadahnya menurun Karena tergila-gila sama seorang perempuan Tambah sering ngomah gitu loh Sama gitu Abu Bakar melihat ini Wah ini bahaya nih kalau diturusin Nah ya apa kamu kok menurun Gara-gara perempuan ini Ya bisa suruh gini Malah gak pateng ini ngomah Akhirnya sama Abu Bakar dipisah Udah dicerai aja ini Dipisah aja ini Setelah dipisah Ternyata tambah stres Abdullah ini Tambah gak karu-karuan Gila-gila betul ke Atikah Atikah ini sampai cantik Suku Qurais Ahli ibadah Itu sempurna sekali Nah akhirnya Abu Bakar bilang Udah dinikahkan Dikahkan lagi Dia bangkit lagi Menjadi pribadi yang baik Nah kemudian Abdullah meninggal ini Sahid ini perangan meninggal Sebelum meninggal Masyiat kepada Atikah Atikah Aku pengen tetap awamu Bujudu Jangan nikah lagi Setelah saya meninggal Ternyata setelah meninggal Atikah menjanda Waktu masa jandanya selesai Sayyidina Umar melamar Karena cantik Dilamar sama Sayyidina Umar Bin Khotob Dinikah Punya anak Ziat namanya Atau Iyan Terus kemudian siapa Umar bin Khotob meninggal Sebagai sahid juga Yaitu ketika sholat Ditusuk Betul ya Dua sudah Jawa yang meninggal Menikahi Atikah Sahid Kemudian datanglah Zubar bin Awam Menikahi juga Mati juga Akhirnya terdengar Kabar isu Katanya Ibn Umar Anaknya Zedin Umar Oh siapa yang ingin Mati sahid Nikahin tuh Atikah itu Ayo siapa Karena tidak ada Laki-laki yang menikah Dengan dia Mati sahid akhirnya Zedina Ali datang Mau melamar juga Katanya Atikah Ali Kamu pengen mati sahid Apakah kamu gak takut Terbunuh juga Zedina Ali mikir Riwanya ada dua Gak jadi nikah Karena takut itu Riwanya yang kedua Menjadi Nikah betulan Sama Atikah Dan meninggal juga Jadi Atikah itu Akhirnya Bersumpah Setelah ada empat Laki-laki meninggal Dia bersumpah Aku tidak akan Menikah lagi Dengan laki-laki Karena takut Endingnya mati Ini bukan berarti Ada wanita yang membawa Sial Tidak Tapi di Jawa Di Indonesia Ada narasi seperti ini Oh dikawin itu Semua yang Jadi wanita itu Mati semua Ada Itu hanya kebetulan Jadi mudah-mudahan Kita berjiarah Kepada 12 suhada Baik kita mengucapkan salam Assalamualaikum Ya ahla diar Assalamualaikum Ya ahla suhada kunain Assalamualaikum Ya abdallah bin abibakar Antum salafina Wa nahnu bil athar Wa inna InsyaAllah Assalamualaikum Al-Fatiha